selamat menikmati bila waktu bisa diputar aku pasti ingin memastikan bahwa ia tahu aku pencintainya meskipun itu adalah hal yang mustahil tapi aku masih berharap itu bisa terjadi mencintai dengan hati aku hanya seorang mahasiswa yang mempunyai paras tidak terlalu tampan atau bisa juga dibilang jelek ibuku selalu bilang kampus juga bisa menjadi tempat ajang pencarian jodoh namun dipikiranku tidak pernah terlintas tidak pernah terpikirkan bagiku untuk mencari seorang kekasih karena dalam pikiranku itu adalah hal yang tidak perlu namun semua itu berubah semenjak mahasiswi baru itu datang pada hari itu dosen kami Pak Sirun mengenalakan Kori sebagai mahasiswi baru kampus kita iya oh melihatku apa adanya seakan ku sempona selamat menikmati entah mengapa senyumnya tidak bisa membuat diriku berhenti memikirkannya senyumnya yang hangat membuat diriku ingin senyum kembali ketika membayangkannya aku bukanlah laki-laki yang romantis dan juga bukanlah laki-laki yang hebat membual tapi terlintas di pikiranku untuk menyatanya pada saat itu aku membuka topik dengan basah-basi dan ia pun merespon hal yang sama pada awalnya obrolan kita terkesan agak canggung tapi lama-kelamaan ternyata obrolan kami semakin hangat aku tidak terlalu mahir bermain basket tapi ya lumayanlah untuk membuang keringat masih teringat pada hari itu keceriaan yang kurasakan dengan teman-temanku aku bermain dengan andrian si bicara yang gagap dengan lukas yang mirip dengan ngentong air dengan andi yang selalu bertanya dengan polos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun ternyata hari itu tidak terisi dengan seluruh keceriaan di saat aku kelelahan dan sedang ingin beristirahat kegembiraanku pun langsung sirna aku mendapatkan kabar dari sepuku-puku bahwa ibuku telah meninggalkanku untuk selamanya aku berpikir tentang kebaikan Tuhan yang mengasihi kita namun mengapa ibuku pun yang mengasihi ku tetap diambil dariku aku melihat lautan dan seakan lautan menataku kembali dengan senyuman aku tidak mengerti dan aku tidak tahu maksud dari hidup ini dan saat itu dia datang awalnya aku tidak berpikir dia dapat menghiburku dan aku tidak tahu apa alasannya mengapa aku masih ingin membalas kata-katanya apakah itu yang orang bilang dengan cinta yang jelas rasa sedihku terlupakan sejenak ketika aku menemukan senyumnya seakan semua pertanyaanku sudah terjawab hanya dengan benda senyumnya yang anggap selamat menemukan senyumnya yang anggap dan aku menilai dia berhasil menghiburku pada saat itu masih teringat di pikiranku senyumanisnya pada hari itu mungkin hari itu adalah hari terakhir aku dapat melihat senyumnya dan tidak akan lagi melihat senyumnya namun senyumnya akan kukenang di dalam hati dan hal yang paling sulit dilakukan adalah mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kita sayang tetapi hal yang paling menyakitkan adalah ditinggalkan untuk selamanya tanpa mengucapkan selamat tinggal darinya aku belajar cinta itu adalah sesuatu yang dapat kita rasakan tetapi bukan berarti tidak boleh diutarakan cinta memang tidak selamanya memiliki tapi bagaimana hati kita saling menerima dan mengerti karena hal yang paling indah dari cinta bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat didengar ataupun disentuh tetapi hal yang paling indah dari cinta itu adalah hati hati yang bisa merasakan dan mewakili dari semua perasaan dan biarkanlah hati kita terus berbicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati